Si pisau terbang Lijilid 22. Bab 52. Jebakan si pengemis menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mengenal siapapun. Siapapun tidak mengenalku. Aku tidak mengenal seorang pun. Seorang pun tidak mengenal aku, orang ini pasti agak terbelakang. Kalau tidak, buat apa ia membuat jawaban yang singkat begitu bertele-tele? Baru saja Lisan Hoan ingin bertanya lagi, si pengemis sudah kabur. Larinya cukup cepat, tapi ia pasti tidak bisa ilmu meringankan tubuh. Sepertinya semua pengemis bisa berlari cepat. Itulah keahlian mereka yang mendarah daging. Tentu saja Lisan Hoan bisa berlari lebih cepat. Sambil berlari, si pengemis bertanya, apa yang kau inginkan? Kau mau mengambil peraku lalu ia pun berteriak, tolong, tolong. Ada orang yang mau merampok uangku untungnya, di jalan ini sama sekali tidak ada orang. Kalau tidak, Lisan Hoan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Apa sebutan untuk seseorang ingin merampok seorang pengemis? Bandit kelas delapan? Kata Lisan Hoan, aku tidak menginginkan uangmu. Tapi jika kau bisa menjawab pertanyaanku, kau bisa mendapatkan kepingan perak yang lebih besar lagi, si pengemis termenung sejenak, lalu mengangguk. Katanya, baiklah. Apa yang ingin kau ketahui? Kata Lisan Hoan, apakah kau mengenal seseorang bernama Titoankah si pengemis menggelengkan kepalanya? Aku tidak kenal seorang pun. Bagaimana seorang pengemis bisa memiliki teman-tanya Lisan Hoan, kalau begitu, mengapa engkau membantunya si pengemis menggelengkan kepalanya lagi? Katanya, aku tidak pernah menolong orang lain. Orang lain tidak pernah menolongku, jadi hari ini kau tidak pernah bertemu dengan seorang lelaki tinggi, kekar, berkulit gelap dan berjenggot besar. Si pengemis berpikir sejenak dan menjawab, mungkin, Lisan Hoan bertanya dengan tidak sabar, di mana di kamar kecil, kamar kecil si pengemis berkata, kamar kecil adalah tempat buang air. Aku sedang buang air besar, ketika ia tiba-tiba masuk. Ia bertanya apakah aku ingin uang untuk minum arak? Lisan Hoan tersenyum dan berkata, siapa yang tidak mau uang minum arak? Si pengemis melanjutkan, tapi kulihat pakaiannya saja lebih jelek daripada pakaian ku. Bagaimana mungkin ia punya uang untuk diberikan padaku? Lisan Hoan berkata dengan tersenyum, semakin kaya seseorang, semakin sering ia bergaya seperti orang miskin. Apakah kau tahu si pengemis pun tersenyum? Katanya, kau benar. Orang itu betul-betul punya uang. Ketika ia menunjukkan kepingan peraknya, aku langsung bertanya bagaimana aku bisa mendapatkannya, apa jawabnya aku pikir ia akan menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang sulit. Tapi ternyata ia hanya ingin bertukar pakaian. Lalu aku harus berjalan sambil menunduk. Apapun yang terjadi, aku harus tetap menundukkan kepala, Lisan Hoan tersenyum. Kera yang sangat mudah untuk mendapatkan uang, kali ini hatinya pun ikut tersenyum. Ia sangat senang bahwa kini Titoankah sudah bisa merancang tipuan seperti ini. Si pengemis bahkan lebih gembira lagi. Katanya, aku tahu. Oleh sebab itu aku rasa otak orang itu memang tidak beres. Kata Lisan Hoan, otakku lebih tidak beres lagi. Lebih mudah lagi bagimu untuk mendapatkan kepingan peraku, oya Lisan Hoan mengeluarkan semua perak dari sakunya. Ketika ia meninggalkan rumah, Titoankah sengaja memberikan uang padanya untuk keperluan sehari-hari. Dengan uang inilah Lisan Hoan bisa hidup sampai sekarang. Metusi pengemis berbinar-binar melihat semua perak itu. Lisan Hoan tersenyum dan berkata, Jika kau bisa mengantarkan aku pada orang yang otaknya tidak beres itu, akan ku berikan semua perak ini padamu. Si pengemis segera menyahut, baik, akan ku antarkan kau padanya. Tapi kau harus memberikan perak ini lebih dulu padaku. Lisan Hoan mengulurkan tangannya untuk memberikan seluruh perak itu. Ia bersedia memberikan jantungnya demi bertemu dengan Titoankah. Air liur si pengemis sudah membasahi kepingan perak itu. Ia menerimanya sambil terkekeh, kau pasti mencuri perak ini ya? Kalau tidak, bagaimana mungkin kau memberikannya kepada orang lain begitu saja? Waktu ia menerima kepingan perak itu, tentu saja tangannya menyentuh tangan Lisan Hoan. Saat tangannya menyentuh tangan Lisan Hoan, kelima jarinya tiba-tiba terpentang dan tertekuk. Lisan Hoan merasa sepasang borgo besi telah melingkari tangannya. Ia pun terjengkang jatuh di tanah. Kecepatan si pengemis memang luar biasa. Gerakannya sederhana, namun menggunakan empat kekuatan ilmu silat di dalamnya. Ketika jari-jarinya menyentuh jari-jari Lisan Hoan, ia menggunakan tenaga dalam penyedot yang sangat kuat. Siapapun yang tertangkap, tidak akan dapat melepaskan diri dari genggamannya. Sesudah itu, ia menggunakan 72 jalan meringkus tangan dari Butong Pei dan menutul salah satu hiyatu, jalan darah, penting Lisan Hoan. Siapapun yang diringkus dengan ker ini akan kehilangan seluruh tenaganya. Lalu ia menggunakan jurus tangan memisahkan tulang untuk memisahkan tulang-tulang Lisan Hoan. Akhirnya, ia menggunakan teknik gulat dari Mongol. Siapapun yang diangkat dan dibanting dengan ker ini tidak mungkin dapat berdiri lagi. Si pengemis menggunakan keempat teknik ini dengan sempurna, dengan kekuatan maksimum. Sekalipun jika Lisan Hoan tahu bahwa ia bukan seorang pengemis biasa, ia pun tidak akan menyangka bahwa ilmu silatnya setinggi ini. Sekalipun Lisan Hoan tahu bahwa ia adalah pesilat kelas wahid, ia pun tidak akan menyangka bahwa orang ini akan menyerang tanpa peringatan apapun. Lisan Hoan belum pernah seterkejut ini dalam hidupnya. Lisan Hoan tergeletak di tanah seperti ikan mati. Ia merasa sangat pusing, hampir tingsan. Ketika ia menyadari apa yang terjadi, si pengemis datang ke sampingnya. Dengan satu tangan ia mencengkeram leher Lisan Hoan. Ia tersenyum lebar. Siapakah orang ini? Mengapa ia berbuat demikian pada aku? Apakah sudah sejak tadi ia tahu siapa aku? Apa hubungan orang ini dengan Titoan kah? Begitu banyak pertanyaan dalam benak Lisan Hoan. Namun satu pun tidak ditanyakannya. Dalam situasi seperti ini, ia pikir lebih baik ia diam saja. Namun si pengemis lah yang bicara. Katanya sambil tersenyum, mengapa kau diam saja? Lisan Hoan pun tersenyum. Jawabnya, jika lehermu sedang dicengkeram orang, apa yang dapat kau katakan kata si pengemis? Jika seseorang menyerangku tiba-tiba seperti ini, dan mencengkeram leherku seperti ini, aku akan menyumpai. 18 keturunannya, sahut Lisan Hoan, mataku tidak buta, namun aku tidak bisa melihat kehebatan ilmu silatmu. Jika aku harus menyumpahi, yang pertama ku sumpahi adalah diriku sendiri, si pengemis terkekeh dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, kau memang orang aneh. Aku belum pernah bertemu dengan orang seperti engkau. Jika kau terus bicara, mungkin mukaku akan bersembuh merah seperti seorang gadis, tiba-tiba ia berseru lantang. Orang ini bukan saja orang yang terhormat, ia pun seorang yang baik. Orang seperti inilah yang paling menyebalkan. Jika kalian tidak keluar sekarang juga, akulah yang akan pergi, ah, jadi ia punya pembantu. Lisan Hoan tidak dapat mengira-ira siapakah para pembantunya itu. Lalu pintu di sebelah mereka terbuka. Tujuh orang keluar dari sana. Lisan Hoan sangat kaget melihat siapa yang keluar dari pintu itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang inilah pembantu si pengemis. Orang yang pertama adalah si peramal buta. Lalu si wanita bermata satu, si lelaki kekar berjubah hijau, si penjual tahu. Lisan Hoan mendesah. Katanya, rencana yang bagus, rencana yang bagus. Aku sungguh kagum, si peramal buta berkata dingin, kau terlalu berlebihan, kata Lisan Hoan. Jadi ini sama sekali tidak berhubungan dengan Titoankah jawab si buta, tidak sepenuhnya benar, kecuali si pengemis memotong cepat, kecuali bahwa aku tidak pernah bertemu dengan Titoankah. Mengenal juga tidak. Pertunjukan yang baru saja berlangsung adalah untuk dirimu, Lisan Hoan tersenyum getir. Pertunjukan yang sangat hebat, si buta pun berkata, kalau tidak, bagaimana mungkin kami dapat menipu Litan Hoaoh? Jadi kalian sudah tahu siapa aku dan sudah tahu bahwa aku datang ke kota ini? Jawab si buta, seseorang sudah melihatmu sebelum kau masuk kota, tapi bagaimana kalian dapat mengenaliku? Kembali si buta menjawab, mungkin kami tidak mengenalimu, tapi ada orang yang mengenalimu, kata Lisan Hoan. Kalau kalian tidak kenal denganku, mengapa kalian merancang pertunjukan ini untuk diriku? Sahut si buta, karena Titoankah tiba-tiba wajahnya menjadi beringas, dan ia melanjutkan, kami telah mencari-cari dia selama ini. Namun kami tidak berhasil menemukan dia. Kalau dia tahu Litan Hoaoh ada di tangan kami, dialah yang akan datang mencari kami, Lisan Hoanoh tersenyum. Bagaimana kalau ia tidak datang? Jawab si buta dingin, kau tidak pernah mengacuhkannya saat ia membutuhkan pertolonganmu, Sama seperti dia tidak akan mengacuhkanmu saat kau butuh pertolongan. Kami yakin ia pasti akan datang. Kalau tidak, kami tidak akan repot-repot merancang rencana ini, kata Lisan Hoan. Aku harus memuji kalian atas rencana yang hebat ini, sahut si buta. Jika kami cukup pandai untuk merancang renana ini, mungkin hari ini aku tidak buta. Maksudmu, bukan kalian yang merancangnya? Bukan, si pengemis berkata, aku pun tidak merancangnya. Aku punya problem yang aneh. Setiap kali aku berpikir untuk menyakiti orang lain, Kepalaku berdenyut-denyut, Lisan Hoan mengguman. Jadi ada orang lain dibalik semuanya ini, kata si buta. Kau tidak perlu tanya siapa orang itu, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengannya. Lalu ia menutup hiatul, jalan darah. Lisan Hoan dengan tongkatnya dan menambahkan dengan dingin, Saat kau berjumpa dengannya, mungkin kau merasa bahwa hidup di dunia ini tidak ada artinya Dan bahwa kematian mungkin adalah jalan yang lebih baik, pintu itu tidak besar. Temboknya cukup tinggi. Tidak ada suara dari dalam pekarangan. Terdengar suara tawa gembira, dan seseorang berkata, Jadikah sudah berhasil mengundang to aku datang? Lisan Hoan terkesiap mendengar suara itu. Itu adalah suara Liyong Siong Hoan. Jadi di ala sutradara pertunjukan barusan. Si buta berkata dingin, Ya, kami sudah berhasil mengundang Lisan Hoa ke sini, 900. Sebelum kalimatnya selesai, seseorang telah masuk melalui pintu itu. Orang itu bukan lain adalah Liyong Siong Hoan. Setibanya di ruangan itu, segera ia meraih tangan Lisan Hoan. Katanya, tidak terasa sudah dua tahun, to aku. Setiap hari ku ingat akan dirimu, Lisan Hoan tersenyum dan berkata, Jika to aku ingin bertemu, mengapa tidak kau katakan saja? Tidak perlu repot-repot begini, si pengemis tiba-tiba tertawa keras. Katanya, bagus. Bagus. Aku kagum akan ketenanganmu. Aku tidak menyangka kau masih bisa bersikap tenang dalam situasi seperti ini. Liyong Siong Hun seolah-olah telah menjadi tuli dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Liyong Siong Hun masih memegang tangan Lisan Hoan dan berkata, Aku tahu kau pasti akan datang. Maka sudah ku persiapkan arak istimewa untukmu. Ia membantu Lisan Hoan bangkit berdiri dan berkata kepada yang lain, Mari kita bersama-sama merayakan pertemuan kembali dua saudara angkat. Si buta tidak bergeming. Tidak satu pun dari saudara-saudaranya bergerak. Liyong Siong Hun tersenyum dan berkata, Oh, kalian tidak bisa ikut. Sahut si buta, kami hanya melakukan ini demi mendapatkan Tito An Kah. Kami telah memenuhi tugas kami. Jika Tito An Kah sudah datang, jangan lupa beritahukan pada kami. Wajahnya lalu menjadi muram dan melanjutkan. Untuk arak Liyong Sia, aku tidak berani menyentuhnya. Sudah jelas, aku tidak cukup pantas menjadi sahabat Sia. Setelah selesai bicara, ia segera melangkah pergi. Meja di pekarangan itu penuh dengan arak dan makanan. Makanannya terlihat sangat indah dan lezat. Araknya semua adalah arak kualitas atas. Si pengemis tidak merasa perlu untuk berbasa basi. Ia segera duduk di salah satu kursi dan berkata, Sejujurnya, aku pun ingin segera pergi. Tapi aku tidak bisa membiarkan makanan dan arak sebaik ini terbuang. Percuma, ia mengangkat secawan arak ke arah Lisan Hoan dan berkata, Kau harus minum secawan dua cawan juga. Tidak ada gunanya menolak arak saudara ini. Walaupun meminum araknya pun juga tidak ada gunanya, Kata Liyong Sia Hun, ini adalah Oh Tai Hiap. Toh aku, aku rasa kau belum bertemu dengan potong Lisan Hoan, Oh Tai Hiap. Apakah namamu adalah Putkuwi? Si pengemis tersenyum dan menjawab, Benar. Oh Putkuyu adalah aku. Kau mungkin memanggilku dengan sebutan Tai Hiap, Namun dalam hatimu, aku yakin bahwa kau berpikir jadi inilah Oh Si Gila. Tidak heran ia bersikap seperti orang gila, Bukankah begitu Lisan Hoan terkekeh? Jawabnya, kau benar, Oh Putkuyu tertawa. Kau memang benar-benar orang aneh, Mungkin sebenarnya kau juga gila. Jika kau tidak gila, Bagaimana mungkin kau mau menjadi sahabat orang Seperti Liyong Sia Hun Lisan Hoan hanya tersenyum. Lanjut Oh Putkuyu, Tapi ku rasa, aku pun bukan sahabatnya. Aku hanya membantunya karena aku pernah berhutang budi padanya. Setelah tugas ini selesai, Aku tidak ingin punya hubungan apapun lagi dengan dia. Tiba-tiba ia mengebrak meja dan berkata lagi, Namun tugas ini begitu licik, Sangat penuh tipu muslihat yang jahat. Sangat memalukan, Sangat jelek, Sangat hina, Sambil berbicara ia menampar pipinya sendiri 17 atau 18 kali. Lalu ia mulai menangis terseduh-seduh dan menelungkup di atas meja. Sepertinya Liyong Sia Hun sudah terbiasa dengan tingkahnya yang aneh dan tidak merasa heran sedikitpun. Namun Lisan Hoan merasa sedikit menyesal. Katanya menenangkan, Apapun yang terjadi, Walaupun aku bersiaga penuh, Aku tidak mungkin dapat menghindari serangan terakhir Oh Heng itu. Sekali lagi Oh Put Kiu menggebrak meja dan berseru dengan marah, Jangan ngomong sembarangan. Tanpa tipu daya, Mana mungkin aku bisa menyentuhmu? Aku sudah menjelakaimu, Tapi kau masih berusaha menghibur aku? Apa maksud nulisan Hoan tidak tahu harus menjawab apa? Kata Oh Put Kiu, Aku memang mudah berubah-ubah, Marah tanpa sebab, Aku tidak tahu memberdakan yang benar dan yang salah, Selalu berbuat kebalikan dari yang biasanya, Menangis jika ingin menangis, Tertawa jika ingin tertawa. Aku memang penuh kebusukan, Tiba-tiba ia melotot pada Liyong Sia Hun dan berkata, Tapi kau lebih busuk lagi. Dan anakmu ini jauh lebih busuk lagi. Ia punya sepasang kaki, Tapi ia bertingkah seperti anjing dan merangkak di bawah meja. Apakah ia mau mengais-ngais tulang di bawah sana wajah Liyong Sia Hun memerah? Ia melihat ke bawah meja, Dan melihat bahwa Liyong Sia Win memang sedang merangkak di bawah sana. Ia memegang sebilah pisau dan sedang merangkak ke arah Lisan Hoan. Liyong Sia Hun segera menariknya keluar dan mengangkatnya ke atas. Dengan wajah kesal ia membentak, Kau ini sedang buat apa? Wajah Liyong Sia Hun terlihat sangat tenang. Katanya, kau pernah mengatakan bahwa seorang laki-laki harus tahu siapa kawan dan siapa lawan, Bukan sahut ayahnya, Betul, bukankah dalam dunia persilatan seseorang harus berusaha membalas dendam dan membalas budi? Ia telah menghancurkan seluruh ilmu selatku, Sehingga aku menjadi cacat seumur hidup. Menginginkan sepasan kakinya bukan keterlaluan, Bukan wajah Liyong Sia Hun memucap. Katanya, Jadi kau ingin membalas dendamnya? Tanya ayahnya keras, Tahukah kau siapa? Dia jawab Liyong Sia Hun, Aku hanya tahu bahwa ia adalah musuhku. Sebelum kalimatnya selesai, Ayahnya telah menampar dia kuat-kuat dan berteriak dengan marah, Tapi kau kan juga tahu bahwa ia adalah saudara angkat ayahmu. Ia berhak memberi pelajaran padamu. Bagaimana kau bisa berpikir tentang membalas dendam? Bagaimana kau bisa begitu tidak sopan terhadap dia setelah kena marah begitu rupa, Liyong Sia Hun berlutut di hadapan Liyong Sia Hun. Katanya, Maafkan aku. Aku sudah mengerti sekarang. Paman Li, Kuharap kau mau memaafkan keponakanmu. Lisan Hoan tidak tahu harus bilang apa. Namun Oh Put Kiu telah melompat dari kursinya dan berseru, Ya, Tuhan, Aku sungguh tidak tahan menghadapi dua anak-beranak ini. Aku sungguh ingin muntah rasanya, Sambil berteriak, Ia keluar dari tempat itu. Bab 53 Tipuan Liyong Sia Hun berpura-pura tertawa. Katanya, Seseorang mungkin punya nama yang salah, Tapi julukan itu selalu benar. Seseorang yang bodoh seperti keledai mungkin bernama Tuhan Pintar. Tapi jika seseorang dijuluki si gila, Dia pasti benar-benar gila. Awalnya Lisan Hoan tidak ingin menanggapi. Namun akhirnya ia berkata, Namun jika seseorang itu terlalu pandai, Tahu terlalu banyak, Mungkin sedikit demi sedikit ia bisa menjadi gila, Oh ya karena pada akhirnya ia mungkin merasa hidup itu lebih menyenangkan jika ia menjadi orang gila. Untuk sebagian orang, Penderitaan yang terbesar adalah bahwa mereka ingin menjadi gila, Tapi tidak bisa, Liyong Sia Hun tersenyum. Katanya, Untungnya aku tidak sepandai itu. Jadi aku tidak mungkin mempunyai penderitaan semacam itu, Tentu saja ia tidak mempunyai penderitaan semacam itu. Ia bahkan tidak pernah menderita. Karena ia memberikan penderitaannya untuk dipikul orang lain. Lisan Hoan termenung lama. Lalu ia menundukkan kepalanya dan minum arak perlahan-lahan. Liyong Sia Hun hanya mengawasinya, menunggu. Ia tahu bahwa jika Lisan Hoan minum perlahan-lahan, Ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Sampai cukup lama, Akhirnya Lisan Hoan mengangkat kepalanya dan berkata, Tahu aku, Ya ada sesuatu yang mengganggu hatiku yang ingin aku utarakan. Namun aku tidak tahu apakah aku sebaiknya mengatakannya atau tidak, Kata Liyong Sia Hun, Katakan saja, Kata Lisan Hoan, Apapun yang terjadi, Kita sudah bersahabat bertahun-tahun, Halat Liyong Sia Hun, Bukan sahabat, Saudara angkat, Jadi kau pasti tahu orang macam apa aku, Ya. Walaupun ia hanya mengatakan satu suku kata, Liyong Sia Hun mengambil waktu begitu lama. Kata itu pun mengandung sedikit rasa penyesalan. Apapun yang dilakukannya, Ia masih seorang manusia. Setiap manusia pasti masih punya rasa kemanusiaan dalam dirinya. Kata Lisan Hoan, Oleh sebab itu, Jika kau ingin aku melakukan sesuatu, Seharusnya kau cukup mengatakannya padaku. Jika hal itu dapat ku lakukan, Pasti aku akan melakukannya. Perlahan-lahan Liyong Sia Hun mengangkat cawan araknya, Seolah-olah ingin menyembunyikan wajahnya. Lisan Hoan sudah berbuat terlalu banyak bagi dirinya. Setelah sekian lama, Ia menghela nafas dan berkata, Aku tahu maksudmu. Tapi, Waktu dapat mengubah begitu banyak hal, Wajah Lisan Hoan terlihat semakin muram. Katanya, Aku tahu ada salah paham di antara kita, Tanya Liyong Sia Hun cepat, Salah paham ya, Salah paham. Namun dalam hal-hal tertentu, To'ako, Seharusnya kau tidak salah paham padaku. Kini wajah Liyong Sia Hun sudah pucat pasi. Ia terdiam sekian lama, Dan akhirnya berkata, Namun dalam satu hal itu, Sama sekali tidak ada kesalahpahaman, Tanya Lisan Hoan, Hal yang mana itu baru saja kata-kata itu keluar dari mulutnya, Lisan Hoan merasa sangat menyesal menanyakannya. Seharusnya ia sudah tahu jawabannya. Liyong Sia Hun sepertinya merasa bahwa ayahnya akan mengatakan sesuatu yang sangat penting, Sehingga ia segera keluar tanpa bersuara. Liyong Sia Hun tidak menjawab sampai cukup lama. Akhirnya ia berkata, Aku tahu kau telah menanggung penderitaan yang cukup berat beberapa tahun terakhir ini, Sahut Lisan Hoan, Sebagian besar orang hidup menderita, Namun penderitaanmu lebih besar daripada orang lain, Hah kata Liyong Sia Hun, Karena kau telah melepaskan wanita yang paling kau cintai. Memberikannya kepada orang lain untuk menjadi istrinya, Seperti angur tumpah dari cawan, Karena tangan Lisan Hoan bergetar hebat. Lanjut Liyong Sia Hun, Namun penderitaanmu tidak sangat-sangat dalam. Karena jika seseorang merasa bahwa dirinya telah berkorban untuk orang lain, Ia akan berbesar hati. Dan hal ini dapat mengurangi penderitaannya, Perkataan ini sangat tajam, Namun juga sangat masuk akal. Tentu saja, Hal ini tidak bisa disamaratakan untuk semua situasi. Tangan Liyong Sia Hun pun bergetar. Katanya, Mungkin kau masih belum memahami arti penderitaan yang sesungguhnya, Sahut Lisan Hoan, Mungkin, Kata Liyong Sia Hun, Ketika seorang laki-laki mengetahui bahwa istrinya adalah hasil pemberian orang lain, Dan bahwa istrinya masih tetap mencintai orang itu. Itu adalah penderitaan yang terbesar dalam hidup manusia benar sekali. Ini bukan saja penderitaan yang terbesar, Namun juga penghinaan yang terbesar. Biasanya, Seorang laki-laki merasa lebih baik mati daripada mengungkapkan hal ini. Bahkan mengucapkannya pun terasa sangat menyakitkan. Tidak seorang pun yang ingin menyakiti dirinya sendiri, Mempermalukan dirinya sendiri, Seperti ini. Namun Liyong Sia Hun telah mengatakannya. Ia telah mengatakannya pada Lisan Hoan. Hati Lisan Hoan pun wancur. Dari perkataan ini, Ia menyadari dua hal. Yang pertama, Liyong Sia Hun pun ternyata merasakan penderitaan yang sangat besar. Oleh sebab itulah ia berubah, Berubah begitu drastis. Siapapun yang berada di tempatnya, Pasti akan berubah seperti dia juga. Tiba-tiba Lisan Hoan merasa kasihan pada Liyong Sia Hun. Yang kedua, Karena Liyong Sia Hun telah mengatakan hal ini padanya, Dapat dipastikan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Lisan Hoan tidak pernah peduli akan hidup dan mati. Namun dapatkah ia mati sekarang? Mereka berdua tidak berbicara banyak. Namun tiap kata keluar dengan hati-hati, Setelah dipikirkan masak-masak, Setelah jeda yang begitu lama. Hari itu mendung. Senja pun sudah mulai turun. Walaupun hari belum malam, Langit sudah sangat gelap. Namun wajah Liyong Sia Hun lebih gelap daripada warna langit saat itu. Ia mengangkat cawan araknya, Lalu diturunkannya kembali. Diangkat, lalu diturunkan. Bukan karena ia tidak bisa minum arak itu. Namun karena ia tidak ingin minum arak itu. Karena ia tahu, Semakin banyak seseorang minum arak, Ia akan menjadi lebih ceroboh. Seorang yang sangat tenang sekalipun, Kalau ia bertindak ceroboh, Keputusan yang diambilnya adalah berdasarkan perasaannya. Setelah sekian lama, Akhirnya Liyong Sia Hun berkata, Seharusnya aku tidak mengatakan hal itu hari ini. Li San Hoan tersenyum dan menyahut. Setiap orang pernah mengatakan hal-hal yang tidak ingin mereka katakan. Itulah manusia, Namun aku tidak mengundangmu ke sini untuk mengatakan hal itu. Aku tahu, Apakah kau tahu mengapa aku mengundangmu ke sini ya? Untuk pertama kalinya, Liyong Sia Hun terlihat terkejut. Kau sungguh-sungguh tahu. Aku tahu, Li San Hoan tidak menunggu Liyong Sia Hun menanyakan lagi. Ia segera melanjutkan, Apakah kau betul-betul mengira bahwa ada harta karun di Hin Hun Cheng? Liyong Sia Hun berpikir sejenak dan menjawab, Ya, di mana kau pikir harta karun itu berada kau pasti tahu tempatnya, Kata Li San Hoan, Aku selalu mempunyai masalah aneh. Masalah aneh apa? Masalahku adalah bahwa aku tahu hal-hal yang seharusnya aku tidak tahu. Namun aku malah tidak tahu hal-hal yang seharusnya aku tahu. Mulut Liyong Sia Hun terbungkam. Lanjut Li San Hoan, Seharusnya kau sudah tahu. Masalah harta karun ini hanyalah tipuan. Liyong Sia Hun memotong cepat, Aku percaya padamu. Karena kau tidak pernah berdosa padaku, Ia memandang Li San Hoan lekat-lekat dan menambahkan, Jika ada seseorang yang dapatku percaya di dunia ini, Orang itu adalah engkau. Jika aku masih mempunyai seorang sahabat di dunia ini, Orang itu adalah engkau. Semua perkataanku mungkin adalah dusta, Namun kali ini aku sungguh-sungguh mengatakan yang sebenarnya, Li San Hoan pun menatap Liyong Sia Hun lekat-lekat. Ia menghela nafas panjang dan berkata, Aku percaya padamu karena, Ia tidak melanjutkannya, Karena ia sudah mulai terbatuk-batuk. Waktu batuknya berhenti, Liyong Sia Hun lah yang menyelesaikan kalimatnya, Kau percaya padaku karena kau menyadari bahwa dirimu sudah tidak berguna lagi bagiku, Sehingga aku tidak lagi punya alasan untuk menipumu. Betulkan Li San Hoan menjawab pertanyaan ini dengan diam. Liyong Sia Hun bangkit berdiri dan berjalan mengitari meja. Tidak ada suara lain di pekarangan itu. Langkahnya makin lama makin terasa berat. Seakan-akan ia merasa gelisah. Atau mungkin ia hanya ingin Li San Hoan berpikir demikian. Lalu ia berhenti. Ia berhenti tepat di depan Li San Hoan, Katanya, Kau pasti mengira aku akan membunuhmu. Wajah Li San Hoan tetap tenang, Sangat tenang. Ia pun menyahut dengan tenang, Apapun yang kau perbuat, Aku tidak mempersalahkanmu, Kata Li Yong Sia Hun, Namun aku tidak akan membunuhmu, Aku tahu. Ya, kau pasti tahu. Kau sangat memahami diriku, Tiba-tiba ia berbicara dengan berapi-api dan melanjutkan, Karena walaupun aku membunuhmu, Aku tetap tidak dapat memiliki hatinya. Aku hanya akan membuatnya membenciku lebih dalam lagi. Li San Hoan menarik nafas panjang dan berkata, Ada begitu banyak hal dalam kehidupan ini yang berada di luar kendali manusia, Di luar kendali manusia. Kalimat yang sangat sederhana. Namun merupakan satu yang yang paling menyakitkan dalam hidup ini. Ketika kau berjumpa dengannya, Kau tidak dapat melawannya, Kau tidak dapat bertempur dengannya. Apapun yang kau lakukan, Apapun yang kau usahakan, Hal itu tetap berada di luar kuasamu. Li Yong Xiaohun mengepalkan tangannya kuat-kuat. Katanya, Aku tidak bisa membunuhmu, Tapi bukan berarti aku akan melepaskanmu. Li San Hoan mengangguk. Karena aku masih berguna bagimu dalam keadaan hidup. Namun ia tidak mengatakannya. Bagaimanapun Li Yong Xiaohun menyakitinya, Menghianatinya, Ia tidak akan mengucapkan sepatah katapun yang dapat menyakiti hati Li Yong Xiaohun. Li Yong Xiaohun mengepalkan tangannya lebih kuat lagi. Karena hanya di hadapan Li San Hoan lah ia merasa sangat kecil, Sangat tidak berarti. Oleh sebab itulah, Rasa setia kawan Li San Hoan yang begitu besar bukannya melunakan hatinya, Namun malah membuat amarahnya makin berkobar-kobar. Ia memandang benci pada Li San Hoan dan berkata, Aku akan membawamu menemui seseorang. Orang ini ingin bertemu denganmu sejak lama. Mungkin, kau juga ingin menemuinya, ruangan itu besar. Namun walaupun ruangan itu besar, Hanya ada satu jendela di situ. Satu jendela yang sangat kecil dan sangat jauh di atas. Jendela itu terbuka. Namun pemandangan di luar tidak bisa terlihat dari jendela itu. Pintunya juga sangat kecil. Seseorang yang berbahu lebar harus masuk dengan memiringkan badannya. Pintu itu juga terbuka. Dinding ruangan itu dicat putih. Catnya sangat tebal, Seolah-olah supaya orang tidak tahu apakah itu adalah dinding batu, Dinding beton, Atau dinding besi. Ada dua tempat tidur di sudut ruangan. Tempat tidur kayu. Seperainya sangat bersih, Walaupun tampak sederhana. Selain kedua tempat tidur itu, Hanya ada lagi satu meja besar di ruangan itu. Meja itu penuh dengan buku-buku rekening dan berkas-berkas. Seseorang berdiri di depan meja itu. Kadang-kadang ia memberi satu dua tanda di buku rekening itu dengan kuasnya. Sekali waktu, terbayang seulah senyum di sudut bibirnya. Ia mengerjakannya dengan berdiri. Ia merasa bahwa jika seseorang duduk, Orang itu menjadi rileks. Dan jika seseorang menjadi rileks, Ia akan lebih sering melakukan kesalahan. Ia tidak pernah rileks. Ia tidak pernah melakukan kesalahan. Ia tidak pernah kalah. Ada seseorang lagi di belakangnya. Orang itu berdiri bahkan lebih tegak lagi, Seperti sebatang tombak. Ia hanya berdiri di situ. Tidak tahu berapa lama. Ia tidak bergerak seujung jari pun. Seekor nyamut terbang mengiparinya. Bahkan matanya pun tidak berkedip. Nyamut itu hinggap di hidungnya dan mulai mengisap darahnya. Ia tetap tidak bergeming. Seolah-olah ia tidak punya perasaan. Tidak merasa sakit, Tidak merasa senang. Mungkin ia pun tidak tahu mengapa ia hidup. Bab 54. Transaksi kedua orang ini tentunya adalah Him Bu Bing dan Siang Kuan Kim Hong. Mungkin dalam dunia ini tidak ada orang lain seperti kedua orang ini. Seseorang yang begitu kaya, Begitu ternama, Begitu berpengaruh, Seperti ketua Kim Chi Pang hidup di tempat yang begitu sederhana seperti ini. Tidak pernah akan pernah ada yang mengira. Karena dalam pandangan mereka, Uang hanyalah sebuah sarana. Demikian pula, Wanita adalah sebuah alat. Semua kemewahan di dunia ini adalah alat bagi mereka. Mereka tidak pernah mempedulikan semuanya itu. Mereka hanya peduli akan kekuasaan. Kekuasaan. Selain kekuasaan, Mereka tidak membutuhkan apa-apa. Mereka hidup untuk kekuasaan, Dan bahkan mungkin mati demi kekuasaan. Suasana hening. Selain suara kertas dilemberi, Hanya ada kesunyian. Cahaya lilin menerangi mereka. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka bekerja, Berdiri di situ. Yang terlihat hanyalah terang berubah menjadi gelap, Dan gelap berubah lagi menjadi terang. Seolah-olah mereka tidak pernah lelah, Tidak pernah lapar. Saat itu terdengar seseorang mengetuk pintu. Hanya satu ketukan, Sangat perlahan. Tangan siang kean Kim Hang tidak berhenti bekerja. Mengangkat matanya pun tidak. Tanya hing bubing, Siapa orang di luar menjawab, It's Jip Kiu, 179, Apa yang kau inginkan? Ada seseorang yang ingin menemui Pang Chu, Siapa ia tidak mau menyebutkan namanya, Tanya hing bubing, Untuk apa ia hendak menemui Pang Chu? Jawab orang di luar, Katanya ia akan menyampaikan langsung pada Pang Chu. Hing bubing berhenti bicara. Tiba-tiba siang kean Kim Hang berkata, Di mana dia sahut orang di luar, Di pekarangan luar, Tangan siang kean Kim Hang masih terus membalik lembaran-lembaran buku itu. Ia tidak mengangkat kepalanya sewaktu berkata, Bunuh dia, Sahut orang di luar, Baik, Tiba-tiba siang kean Kim Hang bertanya, Siapa yang mengantarkan orang itu kemari Peto Chu, Kepala Seksi 8, Hiyang Siong, Kata siang kean Kim Hang, Bunuh Hiyang Siong juga, Baik. Lalu him bubing berkata, Aku pergi, Saat ia mengucapkan perkataan itu, Sebelah kakinya sudah berada di luar, Dan dalam sekejap saja ia sudah berlalu. Kalau soal membunuh, Him bubing selalu bersemangat. Lagi pula, Julukan Hiyang Siong adalah Hang Ih Liu Sing, Si Mata Orangin dan Hujan. Liu Sing Tui, Sepasang Palu Mata Or, Nya ada di peringkat ke-19 dalam Kitab Persenjataan. Bukan hal yang mudah untuk membunuhnya. Siapa yang diantarnya untuk menemui siang kean Kim Hang? Apa alasannya ia datang? Sepertinya siang kean Kim Hang sama sekali tidak ingin tahu. Orang ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kepalanya tidak pernah terangkat. Tangannya tidak pernah berhenti bekerja. Pintu terbuka. Him bubing sudah kembali. Siang kean Kim Hang tidak perlu bertanya apakah dia sudah mati karena Him bubing tidak pernah gagal dalam membunuh. Siang kean Kim Hang hanya berkata, Jika Hiang Siang tidak melawan, berikan 10.000 cil lemas pada keluarganya. Jika ia melawan, bunuh seluruh keluarganya. Kata Him bubing, aku tidak membunuhnya. Akhirnya siang kean Kim Hang mengangkat kepalanya dan melotot pada Him bubing. Wajah Him bubing tetap kosong. Katanya, karena orang yang diantarkannya itu tidak dapat kubunuh, suara siang kean Kim Hang mengguntur, semua orang bisa dibunuh. Mengapa dia tidak bisa sahut Him bubing, aku tidak membunuh anak kecil, siang kean Kim Hang tertegun. Perlahan-lahan diletakannya kuasnya. Katanya, Maksudmu ada seorang anak kecil yang ingin menemui aku ya, anak macam apa seorang anak cacat? Metersiang kean Kim Hang berkilat tajam. Ia berpikir sejenak lalu berkata, bahwa dia masuk seorang anak kecil berani menemui siang kean Kim Hang. Bahkan siang kean Kim Hang pun tidak bisa percaya. Anak ini bukan saja berani mati, mungkin dia sudah gila. Namun benar-benar seorang anak kecil yang masuk. Wajahnya putih seperti kertas, seperti mayat hidup. Ia pun tidak berekspresi seperti seorang anak kecil. Wajahnya serius seperti orang dewasa. Ia berjalan perlahan-lahan, dengan punggung agak terbungku. Anak kecil ini lebih mirip seorang kakek tua. Anak kecil ini bukan lain adalah Leong Xiaowin. Siapapun yang bertemu dengan Leong Xiaowin akan memperhatikannya dengan seksama. Demikian pula siang kean Kim Hang. Matanya mengawasi wajah anak kecil ini. Siapapun yang dipandang seperti ini oleh siang kean Kim Hang akan langsung gemetaran. Paling tidak lutut mereka akan merasa lemas dan tersungkur. Tapi Leong Xiaowin adalah perkecualian. Ia masuk perlahan-lahan, membungkukan badannya, memberi hormat dan berkata, Aku Leong Xiaowin, datang mengaturkan hormat pada Pang Chu. Tanya siang kean Kim Hang, Leong Xiaowin. Leong Xiaowin itu siapamu? Jawabnya, ia adalah ayahku. Apakah ayahmu menyuruhmu datang ke sini ya? Mengapa ia tidak datang sendiri sahut Leong Xiaowin? Jika ia sendiri yang datang, belum tentu ia bisa bertemu dengan Pang Chu. Malah mungkin ia akan mati terbunuh, siang kean Kim Hang membentak. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Aku hanya seorang anak kecil. Hidupku ada dalam genggamanmu. Bukannya kau tidak akan membunuhku, namun aku tidak cukup berharga untuk dibunuh olehmu, wajah siang kean Kim Hang berubah cerah. Katanya, kau mungkin sangat muda, dan kau mungkin sakit. Namun kau sungguh berani, kata Leong Xiaowin, jika seseorang membutuhkan sesuatu, ia pasti akan menjadi lebih berani. Kata-kata yang sangat bagus, tiba-tiba ia terkekeh pada Hing Bu Bing. Katanya lagi, jika kau hanya mendengar perkataannya, dapatkah kau tahu bahwa ia hanya seorang anak kecil? Walaupun kepalanya masih tertunduk, Leong Xiaowin mengawasi kedua orang ini baik-baik. Ia merasa bahwa hubungan dua orang ini sangat menarik. Akhirnya siang kean Kim Hang berkata, kelebihanmu yang terutama adalah bahwa kau tidak pernah bicara. Namun kelemahanmu yang terbesar adalah bahwa kau tidak pernah mendengarkan orang lain berbicara, Hing Bu Bing Gam saja. Setelah sekian lama, akhirnya siang kean Kim Hang bertanya pada Leong Xiaowin, Apa yang kau inginkan ada banyak care untuk mengatakan sesuatu? Aku dapat menyatakan permohonanku dengan care berputar-putar. Namun aku tahu, waktu pangcu sangat berharga. Jadi aku akan menyampaikannya secara langsung, tanpa tedeng aling-aling, kata siang kean Kim Hang, bagus. Aku punya satu care yang mujarab untuk mengobati orang yang terlalu banyak omong. Dengan memotong tenggorokan mereka, kata Leong Xiaowin, aku datang untuk melakukan transaksi, transaksi wajah siang kean Kim Hang kembali membeku. Lanjutnya, banyak orang mau bertransaksi dengan aku. Kau tahu apa yang kulakukan terhadap mereka? Sahut Leong Xiaowin, aku mendengarkan, kata siang kean Kim Hang, aku punya satu care yang mujarab untuk menghadapi mereka. Dengan membunuh mereka semua wajah Leong Xiaowin tidak berubah sedikitpun. Dengan tenang ia berkata, tapi transaksi ini berbeda. Kalau tidak, aku tidak mungkin berani datang, transaksi adalah transaksi. Apa yang berbeda dengan yang satu ini? Transaksi ini hanya menguntungkan Pang Cu. Oh ya Leong Xiaowin berkata, Pang Cu sangat ternama di seluruh dunia. Kekayaanmu pun tidak terhingga. Kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan di dunia ini, sahut siang kean Kim Hang, tepat sekali. Oleh sebab itu, aku tidak bertransaksi, kata Leong Xiaowin, namun ada sesuatu di dunia ini yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh Pang Cu. Oh ya barang ini mungkin tidak berharga tinggi. Namun nilainya bagi Pang Cu berbeda dari orang lain, barang apa yang kau bicarakan ini? Jawab Leong Xiaowin, nyawa Lisan Hoan siang kean Kim Hang tiba-tiba merasa sangat tertarik. Apa kau bilang sahut Leong Xiaowin, nyawa Lisan Hoan ada di tangan kami? Jika Pang Cu berkenan melakukan transaksi, aku akan membawanya kepadamu kapanpun kau inginkan, siang kean Kim Hang mulai berpikir-pikir. Setelah cukup lama, wajahnya kembali menegang. Katanya, Lisan Hoan tidak berharga sama sekali. Aku tidak peduli padanya, kata Leong Xiaowin, jika demikian, maka aku mohon diri, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia memutar badan dan berjalan pergi. Leong Xiaowin berjalan ke arah pintu dan membukanya. Tiba-tiba siang kean Kim Hang berkata, tunggu, senyum puas terbayang di bibir Leong Xiaowin. Namun pada saat ia memutar badannya, di wajahnya hanya terlihat rasa hormat dan tunduk. Ia membungkukan badannya dan berkata, ada lagi yang Pang Cu ingin sampaikan. Siang kean Kim Hang tidak memandangnya. Matanya tertuju pada cahaya lilin di atas meja itu. Katanya, apa yang ingin kau tukarkan dengan nyawa Lisan Hoan Sahut Leong Xiaowin, ayah telah lama mendengar kebesaran nama Pang Cu. Ia sangat bersusah hati karena belum pernah bertemu dengan Pang Cu. Potong siang kean Kim Hang tidak sabar, omong kosong. Cepat katakan yang kau inginkan, kata Leong Xiaowin. Ayah berharap untuk dapat mengikat persaudaraan denganmu di hadapan semua pendekar dunia persilatan. Matus yang kean Kim Hang menyala karena amarah, namun segera padam. Ia berkata dengan tenang, sepertinya Leong Xiaowin memang orang yang pandai. Sayangnya ia mengajukan permintaan yang sangat bodoh, kata Leong Xiaowin, mungkin juga. Namun kadang-kadang care yang paling bodoh adalah care yang paling efektif. Tanya siang kean Kim Hang, apakah kau yakin aku akan setuju dengan transaksi ini jika tidak? Mengapa aku mempertaruhkannya waktu datang ke sini? Tanya siang kean Kim Hang lagi, kau adalah anak tunggal Leong Xiaowin, bukan? Ya, seharusnya ia tidak menyuruhmu datang ke sini, kata Leong Xiaowin, tapi jika ia menyuruh orang lain, kemungkinan besar orang itu tidak akan dapat menemui pangcu, kata siang kean Kim Hang. Pada awalnya ini hanyalah sebuah transaksi. Namun sekarang kau sudah ada di sini. Situasinya pun kini berbeda, kau berpikir untuk menggunakan diriku untuk menyuruh ayah menyerahkan Leong Xiaowin padamu. Bukan tepat sekali, Leong Xiaowin tiba-tiba terkekeh dan berkata, Pangcu mungkin tahu segala sesuatu, namun kau salah sangka terhadap ayahku, siang kean Kim Hang tersenyum mengejek. Kau pikir ia lebih suka membiarkan aku membunuhmu daripada menyerahkan Li San Hoan betul sekali, tanya siang kean Kim Hang tidak percaya, apa dia bukan manusia? Jawab Leong Xiaowin, dia manusia biasa. Namun ada bermacam-macam jenis manusia. Jenis yang mana dia sama dengan engkau. Segala sesuatu bisa dimanfaatkan, bisa dikorbankan, demi mencapai suatu tujuan, siang kean Kim Hang mengatupkan mulutnya. Setelah sekian lama akhirnya ia berkata, Selama 20 tahun ini, belum pernah ada seorang pun yang bicara seperti ini kepadaku, sahut Leong Xiaowin, oleh sebab itulah aku mengatakannya padamu. Untuk dapat membangkitkan perasaanmu dengan perkataanku, siang kean Kim Hang melotot padanya dan berkata, Jika aku tidak setuju, apakah kalian akan melepaskan Li San Hoan begitu saja ya? Siang kean Kim Hang tertawa dingin. Katanya, kalian tidak khawatir ia akan membalas dendam jawab Leong Xiaowin, ia bukan orang semacam itu. Ia tidak akan pernah berbuat seperti itu, ia tertawa dan melanjutkan, jika ia seperti itu, ia tidak mungkin terjerat dalam situasi seperti ini. Siang kean Kim Hang membentak, Jika kalian melepaskan dia, kalian pikir aku tidak sanggup membunuhnya dengan tanganku sendiri. Leong Xiaowin tersenyum dan menjawab dengan tenang, pisau kilat sili tidak pernah luput, kau pikir aku tidak dapat menghindar dari pisaunya paling tidak kau tidak yakin betul, bukan siang kean Kim Hang hanya mendengus. Kata Leong Xiaowin, mengingat kedudukan dan keberhasilan Pangcu, mengapa harus mengambil resiko yang tidak berguna seperti itu siang kean Kim Hang tidak menyaut. Kata Leong Xiaowin lagi, lagi pula, walaupun ilmu silat dan ketenaran ayahku biasa-biasa saja, ia adalah salah satu orang terpandai di dunia ini. Pangcu pasti hanya akan mendapatkan keuntungan jika memiliki saudara angkat seperti dia, siang kean Kim Hang merenung sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, Li San Hoan pun adalah saudara angkatnya, bukan ya, jika ia dapat menghianati Li San Hoan, mengapa ia tidak akan menghianati aku? Sahut Leong Xiaowin, karena Pangcu bukan Li San Hoan, siang kean Kim Hang tertawa terbahak-bahak. Kau betul sekali. Walaupun Leong Xiaowin berani menghianati aku, ia tidak akan bisa. Tanya Leong Xiaowin, apakah ini berarti bahwa Pangcu telah setuju siang kean Kim Hang berhenti tertawa? Bagaimana aku bisa yakin bahwa kalian memang sudah mendapatkan Li San Hoan, sahut Liong Xiaowin, jika Pangcu mengirimkan pemberitahuan kepada para pendekar dunia perselatan dan mengundang mereka menghadiri upacara pengangkatan saudara antara Pangcu dengan ayahku, potong siang kean Kim Hang, kau pikir mereka berani datang itu tidak jadi soal. Yang penting semuanya tahu, siang kean Kim Hang tersenyum sinis. Rencana yang sangat rapi, kata Leong Xiaowin, aku tahu Pangcu membutuhkan waktu untuk berpikir. Aku tinggal di Jeh In Kek Can, Hotel Awar Rezeki, menunggu jawaban Pangcu. Lalu tambahnya, setelah pemberitahuan disebarkan dan diterima oleh para pendekar, aku akan mengantar Li San Hoan ke sini, siang kean Kim Hang mengejek. Mengantar dia ke sini. H M M M H. Mana kalian sanggup kata Leong Xiaowin, sudah tentu kami menyadarinya. Jika Sim Bita Isu dari Xiaowin Si dan Dian Jitia tidak dapat melakukannya, bagaimana mungkin aku dapat melakukannya? Akan tetapi, teruskan, jika Hing Sian Sing dapat membantu mengawal, pasti tidak akan ada masalah, siang kean Kim Hang diam saja. Tiba-tiba Him Bu Bing berkata, aku akan pergi, untuk pertama kalinya, seulas senyum tersungging di bibir Leong Xiaowin. Ia segera berlutut dan menyembah. Terima kasih, siang kean Kim Hang masih terdiam sampai lama. Tiba-tiba ia bertanya, apakah ilmu silatmu sungguh punah untuk selama-lamanya? Apakah Li San Hoan yang melakukannya wajah Leong Xiaowin berubah? Ditundukannya kepalanya dan menjawab pendek, ya. Siang kean Kim Hang mengawasi wajahnya dan bertanya, apakah kau membencinya Leong Xiaowin berpikir lama sebelum menjawab, ya, kata siang kean Kim Hang, sebetulnya kau seharusnya membenci dia, malah seharusnya kau berterima kasih padanya. Leong Xiaowin mengangkat kepalanya sedikit karena kaget, berterima kasih sahut siang kean Kim Hang dingin, jika ia belum memusnahkan ilmu silatmu, hari ini kau pasti mati di ruangan ini, Leong Xiaowin menundukkan kepalanya semakin dalam. Sambung siang kean Kim Hang, kau sudah begitu licik di usiamu yang sangat muda. Dalam 20 tahun kau pasti bisa menandingi aku. Jika kau tidak cacat, mungkinkah aku membiarkanmu hidup Leong Xiaowin mengertakan giginya kuat-kuat. Begitu kuat sampai gusinya berdarah. Namun kepalanya tetap tertunduk.